Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama Gugus Suma Dan video kali ini kita akan kembali membuat konten tutorial payah Dan disini gue bakalan gas ya buat kasih tutorial bagaimana cara mendownload game Viva Mobile Nexon ya Mau Jepang atau Korea ya Disini gue bakalan gas lagi kasih tutorialnya ke kalian Karena waktu ini gue sempat kasih tutorialnya Tapi banyak banget yang ngeluh gak bisa download Gue juga gak tau di bagian mananya kalian gak bisa download Tapi disini gue bakalan gas ya buat kasih tau Dan sebenernya sih cara downloadnya itu sama aja cuy ya Oke sama aja Cuma waktu video yang lama itu kalau gak salah gue pake aplikasi APK Pure Dan sekarang gue rekomendasiin ke kalian itu adalah aplikasi Tap Tap cuy ya Oke So langsung aja disini gue juga record sekitar 7 menit ya video Dan tadi gue sebenernya sempat record bareng ya cuy ya Tapi Handphone ini Mati cuy ya Oke disini gue langsung aja bakalan gas ya buat Ngasih tutorialnya ke kalian Dan disini ya pertama itu kalian seperti biasa buka dulu handphone kalian Dan ya Langkah yang kalian lakukan pertama itu adalah mencari aplikasi Tap Tap nya dulu pak ya Kalian download dulu aplikasi Tap Tap nya sebelum kalian download game Viva Mobile Nexon nya Disini gue bakalan cari ya Nah gue sudah ketemu di aplikasi Tap Tap nya Ini adalah aplikasi yang kalian pake buat kalian download selain Play Store ya Play Store dan juga App Store Karena kalau kalian mau pake Play Store atau App Store itu harus hubungi atau login ke VPN Dan itu menurut gue agak ribet cuy ya Oke Karena kalian harus nge-login server lagi Jadi ah susah cuy ya Dan disini Nah ini pak ya Oke kalian klik link yang kedua ini Dan langsung aja Nah ini aplikasi Tap Tap nya Dan kalian langsung aja scroll ke bawah Atau kalian klik tanda panah yang 48,2M ini Langsung kalian gas download cuy ya Oke langsung kalian gas download Dan ya Selanjutnya habis kalian download aplikasi Tap Tap Itu kalian login dulu aplikasi Tap Tap nya cuy ya Dan disini gue Belum udah download ya Karena gue udah Nah kalian login dulu Dan disini kalian sudah masuk ke aplikasi Tap Tap Dan langsung aja Kalian cari game Viva Nexon Ini udah ada di beberapa pencariannya Kayak Viva Mobile English Viva Mobile Jepang Viva Mobile Dan kalian klik aja Yang Viva Mobile Dan disini ada 2 game Viva Mobile Yang bisa kalian download yaitu Jepang dan juga Korea Karena disini gue sudah download keduanya Jadi salah satu Atau uninstall salah satu game Viva Mobile Koreanya buat gue pakai tumbal cuy ya Atau buat gue pakai tutornya Dan disini gue sudah hapus Dan langsung aja Disini gue mau kalian gas ya buat download Ini versi Korea yang gue download pak ya Oke ya gue hapus Dan Nah sebelum kalian Ini tuh kalian klik dulu ini pak ya Kalian klik dulu ini Lalu kalian download aja cuy ya Game Viva Mobile Nexon Koreanya cuy ya Oke Jadi disini sekitar 177 MB Jadi langsung aja Kalian gas download Dan gue bakalan skip ya Untuk downloadnya Oke installnya udah selesai ya Jadi langsung aja Disini langkah yang kalian lakukan adalah Klik installnya Dan ada tulisan seperti ini Atau Tulisan Preparing for Installation Jadi ini adalah prepare Untuk kalian install game Viva Mobile Nexonnya Sebenernya gampang banget cuy ya Gampang Gampang cuy ya Oke Nah Setelah ada tulisan seperti ini Nah ini kan Banyak banget sih Yang gak tau nih Kalian langsung aja install cuy ya Oke Nah Pertanyaan yang muncul itu Sering banget bang Ada gini legal Legal info Ilegal atau yang lainnya Nah Bagi kalian yang gak mau kena itu Langsung aja download Di tab tab ya Oke Di tab tab itu paling worth it pokoknya 100% worth cuy ya Oke Setelah kalian install Setelah kalian klik itu install Nah disini download Loading ya Itu installing ya Oke Oke Kalian sabar aja Sampai installnya sukses ya Oke Gue bakal kasih tau ada alasan Kalian gagal Buat install Viva Mobile Nah Disini sudah berhasil lah Install Sukses Oke Jadi kalian sudah berhasil Menginstall Viva Mobile Nexon ya Disini kalian mau install Nexon Korea Jepang Kalian bisa gas aja Install kedua-duanya Bahkan kalau kalian mau timbun ya 3 game Viva Mobile Pun bisa cuy ya Oke Jadi seperti itu Dan tutorial sudah selesai Gampang banget Dan disini bagi kalian yang nanya Bang Kalau misalnya Gue udah punya Viva Mobile Nexon Apakah gue harus Hapus global lah Buat bisa install Yang Nexon Jawabannya enggak ya Itu hoax ya Info dari mana anjir Kalian gak bisa Mainin game Semua game Viva Mobile Kalian bisa cuy ya Oke Jadi seperti yang Gue liatkan ini Gue bisa ya Mainin 3 game Di 1 HP cuy ya Oke 3 game Viva Mobile Ini loh Oke itu hoax aja cuy ya Oke hoax Dan Disini gue bakal kasih tau Apa sih penyebab kalian gagal Menginstall game Viva Mobile Nexon nya Bentar Gue disini masih cari dulu Oke Alasan kalian gagal Yang pertama Kalian klik aja setting ya Oke kalian pergi ke settingan Dan disini Kalian Klik Software update ya Ini biasanya yang menyebabkan Kalian gagal Kenapa Karena kalian belum update Software Handphone kalian Ke versi yang baru cuy ya Atau lebih tepatnya Kalian belum Nge update UI Handphone kalian Karena di Update version ini Ada beberapa fitur Yang pasti bakalan di update Yang pertama Contoh Update bug Handphone kalian Yang kedua itu bisa aja Update aplikasi Yang tidak compatible sebelumnya Sekarang jadi Compatible Atau yang sebelumnya Kalian install itu gagal Sekarang bisa aja Berhasil Makanya disini gue bilang Hasilnya kalian Update Dan kalau udah Android 10 Gue jamin Kalian bisa install Viva Mobile Nexon ya Mau Jepang Atau Korea Oke Seperti itu cuy ya Oke Seperti itu Untuk yang lainnya Tidak ada masalah cuy ya Untuk handphone itu Tidak ada masalah Kecuali memang handphone Kalian bener-bener Kentang banget Bener-bener software Tidak bisa di update lagi Software udah ketinggalan jauh Baru Itu penyebab Kalian tidak bisa install Viva Mobile Nexon Korea Dan selanjutnya itu Kalian pergi ke RAM ya Disini gue cari dulu ya Cek ya Penyimpanan kalian itu Apakah sudah Kalian kosongkan Atau masih Penuh cuy ya Oke Disini gue sudah kosongkan ya Penyimpanan gue Dan kalau kalian yang belum Mengkosongkan penyimpanan kalian Langsung aja kalian kosongkan Dengan cara kalian bersihkan ini Clean yang diatas ini Kalian clean App data Atau kalian clean Video-video Atau foto-foto yang tidak penting Langsung kalian clean Dan Lebih gampangnya lagi Kalian bisa Hapus change Aplikasi yang menurut kalian besar Contoh gue Viva Mobile gue ini App info Kalian bisa Hapus change aja Aplikasi Viva Mobile Kalian Supaya Lebih Apa namanya Mempermudah Atau lebih Mengecilkan lagi RAM kalian yang tadi Itu mau penuh cuy ya Oke Jadi seperti itu Sisanya Sudah Tidak ada cuy ya Oke Cuma itu aja Yang bisa gue jelaskan Jadi gampang banget kan Cara download Viva Mobile Next on cuy ya Mau Korea Mau Jepang Kalian Sama-sama gampang cuy ya Cara downloadnya Jadi seperti itu Kalau kalian yang mau download Bisa langsung aja Klik link di bawah Itu adalah link Dari aplikasi Tap-tap Dan juga aplikasi Viva Mobile Next on Jepang Dan juga Korea Oke So mungkin segini aja Untuk video tutorial Kali ini Cukup gampang banget kan Kalau kalian mau pake Playstore Tuga bisa Tapi saran gue Kalian lebih gampang Itu pake Tap-tap cuy ya Kalau mau pake Playstore Kalian harus pake VPN Dan gue sarankan Kalian pake VPN Yang Jepang Atau Korea Sesuai aplikasi Viva Mobile Atau lebih tepatnya Itu VPN Quart Yang lebih bagus Oke Karena disana ada Berapa server ya Contoh server Korea Atau Jepang Kalian bisa pilih aja Nanti kalian Hapus Change Playstore kalian Ganti akun Dan kalian langsung aja Klik Viva Mobile Korea Atau Jepang cuy ya Dan ingat VPNnya kalian Harus tetep Nyala cuy ya Oke Klik like Comment Share subscribe Follow instagram Gue di Atmzrgaming Channel underscore Kita subscribe dulu cuy ya Oke Disubscribe dulu Kita gasin ke 4000 subscriber Karena sedikit lagi Menuju 4000 Oke Sampai ketemu Di konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax